Dan ini kalian nabi dikijab nabal fa'if Nah, sehingga kalian niat, kalian sampai datang beriki bahwa kemudian Ini gileng-gileng tenang Gairah baca fatihah atau semangat baca fatihah itu hilang Saat lafat-lafat sehingga menjadi pakem Lafat-lafat sehingga menjadi pakem Ini kumpun menjadi rutinitas Agama atau apa saja itu kehilangan ruh ketika hanya menjadi rutinitas Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi Lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, menjadi nabal fa'if Mukul jasad yang menjadi insijam biologi, menyatu dengan hati Misalnya ingatkan ini Kulau ini liakin, hakku liakin bahwa kulau benar dan ini harus disyariatkan Kulau ini berkali-kali dihentikani Bapak untuk ijazahkan ini dia hamidkan ini guru-guru Ini kan sering mau suatihah seratus kali Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah Tapi sebetulnya lebih dari itu, ini kulau terangkan Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai Tiyang senyekseni perubahan ini zaman Ini kemudian fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa Sebab ini aku lewat ngaji ini, aku lo beli ini mali Kenapa fatihah menjadi umur kitab Dan kenapa pula diulang-ulang saat Yang tinggalnya kajian Nabi ada hadis seperti Sebagai rewat, Nismen Nisfunni wa Nisfun lil-abdi Fa'idha ko lal-abdu alhamdulillahi robbil alamin Ko lal-hamidhani robbi Sampai malik yauddin Ketika iya kanak kudu wa iya kanasna'in Allah ngentikan Wahadhani abdi Atau zakaroni abdi Ketika mulai ihdinas suratul mustaqim Allah ngentikan Ini hadali abdi Wali abdi masalah Ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak Mendapatkan apa yang ya nampak? Minta Perlu kreator akan temeriki bahwa Ini kerapulah balik matur ya Ketika kita moco misalnya Alhamdulillahi robbil alamin Bahwa segala puji, segala nikmat Segala keagungan, segala yang ada di bumi ini Hanya milik Allah robbil alamin Itu satu kata pakem dalam Islam ini Satu kata pakem dalam Islam Bahwa segala puji, segala kebaikan Segala yang baik itu milik Allah Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah Tentu orang mengkaitkan nikmat itu Karena berhala, karena latak usia Di era modern orang mengaitkan nikmat Karena uang, karena fasilitas Di era yang semuanya ini Orang nikmat nunggu Kalau menjabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh Sehingga saat orang bisa Mengusnahkan itu semua Menghilangkan itu semua Dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah Semua kebaikan juga karena Allah Maka ini menjadi pakem dalam Islam Alhamdulillah Bahwa yang pernah dapat puji hanya Allah Yang dapat puji hanya Allah Sebab itu Allah benar-benar tersanjung Kata pakem dalam Alhamdulillah Ini benar-benar pakem Satu kata yang luar biasa Satu pakem Karena Alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan Kesirikan Kegembiraan di luar karena Allah Dia memantapkan Tauhid Memantapkan segala yang menuju Tauhid Dan menghilangkan pintu Tauhid Ini kepenting Sehingga Ruh Ruh bawa Alhamdulillah Sebagai Ruhul Islam Itu kelihatan sekali Alhamdulillah Dari Rabbil Alamin Kau lah hamidhani Abdi Hamba ku benar-benar muji saya Nah kenapa muji dimulai dengan Alhamdulillah Kau lalu balai matur bahwa Segala perilaku hamba Atau mental seorang hamba Ini ku harusnya menuju Allah itu Arahnya menyanjung Ya mulanya Alhamdulillah Berdenan dan istighfar Kau lalu termasuk ulama Sehingga istighfar Rata peluh Dia tahu ya sering Tapi tidak sesering membaca Alhamdulillah Karena Alhamdulillah itu Paling sering diulang-ulang di Quran Dan ini harus menjadi pakem Menjadiin apa? Pakem Gwetan hamidtullah Tapi Alhamdulillah Amun salaf amin Kau lalu balai-balai matur Dalam ilmu tasawwab Maupun ilmu balagoh Secara ilmu balagoh niku Namun ini hamidtullah niku Bahasanya insya Iya Bahasanya napa? Insya Hamidtuh muji insya Allah inga Allah Ini cara balagoh Cara tak tahu Kau iku sopoh Kau nganti muji Allah Mpa mau muji tenan Mujim nganti sepi Sepi Tiga li Mustafa Menungguin aku Hormat bagus Bahamu Hormati Mustafa Paling sepira Paling nyujub Aduh raja Tidak noh Nah Mpa mau hormat Nganti Nganti napa Sepira Sebab itu di Quran Tuh gak ada Kata Alhamdulillah Yang diisnatkan Lil mutakalim Semua Quran Semua hadis itu Nah tidak pernah Mentradifikan Misalnya orang Sabah tuwoh Atau hamidtuh Woha Tapi semuanya Dengan bentuk Pakem Itu kalam kubar Kalam sudah menjadi Kalam kubar ya Alhamdulillah Subhanallah Walhamdulillah Kenapa demikian Karena kalau Hamidtuh Woha Saya muji Allah Mpa mau Mujim Tenan Mujim nganti Sepira Jadi kalau dalam Rasa Balago Itu misalnya Samban Muni Sultan adalah Orang Agung Dengan Mengatakan Saya menghormati Sultan Itu beda sekali Kalau saya menghormati Sultan Artinya Saya pribadi Menghormati Sultan Bawang Atau Saya menghormati Sultan Orang menghormati Nganti sepi Beda Kalau dipakemkan Dipakemkan Sultan adalah Manusia Agung Itu Semua orang Yang menyalahkan Sultan Itu salah Kalau saya Republikan Kalau saya Sultan ini Maksud saya Ini Banyak Apa Contohnya Ini HB Itu kalah Prabowo Ini Ini Pencapaian Ngerti Saya Di sini Dalam Promosi Kenapa Fatiha Benar-benar Begitu Terhormat Begitu Hebat Di mata Allah Bersama Ngerti Asal-usulnya Kita akan kehilangan 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 Ruh Kalau Mau Fatiha Itu Semuanya Pakai Kata Pakam Kata Dasar Secara Konstitusi Kaitan Menudang Dasar Fatiha Alhamdulillah 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 Yang Misalnya Aku Di duit Tidak Juta Terus Aku Muji Pengeran Berarti Pengeran Tarip Tidak Juta Ada Dica Alek DPR Bantul Berarti Pengeran Tarip Tidak Tidak Juta Allah Itu Tidak Ada Di Kata Kata Manusia Muslim Meyakini Allah Tapi Tidak Ada Kata Kata Manusia Muslim Manusia Mu'min Meyakini Tapi Dipakemkan Allah Memang Allah Benar-benar Yang Menjadi Tujuan Nasir Faham Wiritam Beruntuk Mantir Tidak Ijah Wiritam Dilek Anani Sekolah Kulah Matanya Dalam Tazawah Kemudian Dikenal Makam Faham Makam Yang Menghilangkan Diri Sendiru Di depan Kebesaran Allah Ya Karena Ketak Munisa Ayah Memotan Kehormat Nanti Sepih Sepih Lagi Di Rizki Rizki Sehingga Alhamdulillah Dipakemkan Sebagai Konstitusi Sebagai Dasar Alhamdulillah Begitu Seterusnya Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Semuanya Pake Kata Pakam Bahwa Ini Pancasila Konstitusi Negara Bahwa Ini Presiden Orang Agung Ini Ulama Orang Agung Itu Lebih Pakam Ketimbang Sampai Mengatakan Saya Hurmat Presiden Saya Hurmat Sultan Karena Saya Ini Kemudian Sebatas Makna Maksud Mereka Mereka Tidak Bisa Mendudukkan Allah Sesuai Tingkat Kehormatannya Allah Sesuai Tingkat Kebesaran Sebab Itu Nabi Kalau Ngajari Itu Semuanya Alhamdulillah Subhanallah Semuanya Pake Redaksi Pakam Ya Pake Redaksi Pakam Lagi Orang Redaksi Pakam Itu Ngamung Lapat Lapat Istighfar Memang Kaitan Makhluk Bermuni Astau Firu Kulau Nyuan Sepura Kulau Nyuan Sepura Mesti Kepenting Adil Nasi Nanti Sepura Nanti Suar Nanti Lagi Mesti Begitu Paham Sebab Itu Kor Anting Pakem Pakem Rau Nubakas Istighfar Kor Anting Pakem Sekitar Pitu Ini Termasuk Fatihah Ayat Gursi Yang Pakem Pakem Tidak Ada Yang Mengaitkan Dengan Mas Surat Nubakas Menus Sebelas Sebab Niku Kulau Balik Cerita Kata Cerita Dunia Tasawab Hadis Hadis Want Tiyang Nubun Roto Sintai Nama Denger Tau Apen Buh Nerokoh Ngerokoh Men Wiridhan Yaman 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 Dan Dia Nih Mati Wiridhan Itu Malaikat Yang Pusing Ini Orang Denger Tentang Muji Tuhan Ya Santai Makan Ngerokoh Muji Wiridhan Jadi Pengkaran Malaikat Kue Tau Laku Seng Rok Tau Muji Terus Nger Terus Kesti Loke Jaga Terus Loke Tuhan, mengapa itu harus dari pengiriman kegiatan. Kamu pembukaan dengan roka ya. Itu harus dari hubungannya dengan roka dengan kami. Hubungannya dengan roka dengan saya, dia pembukaan dengan roka dengan saya. Hulu lah perasaan yang kenapa. Sebagai orang alim, perasaan itu. Buka malaikat itu, tidak berbeda, apakah Anda tidak mengaruhnya. Apakah misalnya sudah begitu, saya tidak boleh munci Tuhan, saya tidak boleh menyembah Tuhan. Nyembah Tuhan, itu hukum pakam. Hukum apa? Pakam, tidak kaitannya dengan neraka atau apa. seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4 saya dapat jadi apa enggak saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu Allah asumat Allah al-haq saya dapat surga apa enggak ya harus tetap pergi akhirnya pengiran takok lalu itu aman wiri nyembah aku aman muji aku mungkin lain rokok oh jadi mana di terang no pengiran apa hubungannya pasti kalau aku ngerokok gak muji nah ini pentingnya Alhamdulillah dengan kata pakem itu bahwa kalau bahasa balawat jadi kalam kabar kalam sudah dipakemkan enggak bisa rubah harus Alhamdulillah itu hamidani abdi terus sampai dengan segala keputusan kepakeman Alhamdulillah akhirnya orang ada isek nah ketika isek ini rindu ini kemakom putur kemakom putur kemakom putur kemakom putur ini kemudian di ekspresikan lewat redaksi iya kanak putur iya kan kalau namun nyeban jenengan namun jelontul neng jenengan amiran sayang kemakom putur aku ngemas mu sebab itu diterangnya bahwa nyewon tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayat syirat al-mustakim itu apa Quran narifi namung itu kan gak jelas kriteria nikmatnya Allah itu nomor satu yang jelas itu iman sama ridha sama kodok-kodok ini gue leleng lalu gue pulang balik matur gue sejarah ini miliki ahad seneng, jumat jumat itu gue pulang sekarang jam walukan karena gantikan dua minggu ke depan gue pulang balik matur gue leleng berkali-kali melepas tonggok-tonggok haji gue leleng ngomong haji itu hebat karena ibadah sehingga ibadah yang lain juga hebat misalnya kita fekir ibadahnya sadar kita kaya ibadahnya zakat kita alim ibadahnya mulang dan katus gue leleng misalnya ditegir jengpen kuat haji gak biasa sama saya lebih bangga saat ngajar karena saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau ngomong mulang soal saya secara materi mungkin ditegir mampu haji ya saya wajib haji karena secara materi ditegir mampu haji tapi itu kan kaitannya mali ya karena kuat haji wajib nama haji tapi kebanggaan kita sebagai ulama sebagai orang kebanggaan kita karena ngajar yang perasaan kuat haji ini ku umpamu haji mampu haji mulia kuat haji karena apa kita harus yakin bahwa nabi hanya da'wah khair hukuman ta'ala mal quran selagi kita masih ta'ala mal quran alama ya kita menjadi khair hukum ya sudah gitu dan kita harus nyapain saya sangat yakin faham ya jadi kita harus yakin sebab itu anam ta'alihin bentuknya kayak apa ya bentuk yang digerakai Allah dalani tiang sing jengan bahar ini jangan taksirkan tapi kemudian orang selalu banyak kepentingan sing senang duit nikmat di duit sing senang jabat nikmat di jabatan sing senang widuat nikmat di bujuah faham ya sing senang pengaruh nikmat di orang sing nyucubi sing giluk nah omongan di jeng-jeng di jeng wonggah terus diterusakan sirotel lalihina anam ta'alihin wairil mati ugi apalai pantangannya orang taqwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah gak berkenan pantangannya orang taqwa mesti tak jangan sampai punya sikap yang Allah tidak yang paling dekat dengan sifat Allah gak berkenan itu gak bisa syukur karena tidak syukur itu awal dari orang dengan keberadaan Tuhan sebab itu gak ada hadis ekstrim kayak orang tidak syukur tapi kalau orang gak syukur malam yasturnamai walam yaspir ala balai fal lato bro bang walyak kurs mintak di arti nama su sama sifat sifat syukur berkenan mas rasa ngepau pengheran orang ngulik pengheran di orang ngulik pengheran kok sama bumi ku ada dapak tiga rugen barang ditambung di kral ancaman pada zinan se-extrim itu paling banter ancaman yang zinan menbun rokok itu yang koran jangan istisna ilaman tabah sampe wameh padalik kaya laku asaman terus sampe izik ilaman dosa zinan matani wong itu jangan istisna ilaman tapi kalau dosa rasuk kur tidak ada ilaman tabah sebab hukum pengheran bagus waling kabartu minah ada dina makanya adalah halmu hakikan yang namanya syukur itu pakem dalam islam semua di koran gitu lain sakartum lari dan wala kakartum sakit sudah enggak ada istisna ilah ilah enggak ada habis disitu sudah pahli itu berbarno woh lukul sangking kepingin ngelatih syukur sampe tadi kakni kakni latih kakni sering ngerepi ambahan sampe kakni sering ngerepi diri aku sering ngerepi ambahan sangking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu enggak boleh kena saja jangan saya saya syukur karena dicudup santri salami template dur mati saya melatih diri wong akur dewa ini sesyukur kadang ngendalan dipisori wong wong salah paham dipisori kita harus melatih diri ternyata itu enggak apa-apa semua kalau kita berlatih harus itu enggak apa-apa jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab misalnya syukur untuk prestasi itu harus kita latih kalau tidak kita akan terjebak syukur bersyarat syukur bersyarat bangunan politik bangunan kontrak politik kualitinya bersyarat setelah pemilu legis latih hubungan pengiran harus patah bersyarat jika sekolah saat ini kita 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 tidak kalau bapak tidak jadi orang tidak senang bapak semua tidak apa-apa harus dilatih anak kecil bukan karena kita gede orang harus dilatih hubungan dengan Tuhan harus final termasuk final dimulai detik ini juga final dimulai detik ini jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman kalau di neraka sengsara itu enggak sekarang juga kalau kita dapat diri itu akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi sekarang juga kalau kita dapat surga juga sekarang juga kita sengsara tidak usah nunggu kita nanti di neraka lung kalau ngerosok itu suarga kita pas mulang pas nang bukan papa memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik bukan nanti makanya yang dikandeteng satu hika inti daripada suarga bukan simbol ridawa inti dari neraka simbol suktuwa apa puasa kuat suktuwa apa puasa gak puas misalnya nombor ridawa yang paling penting yang paling penting ridawa yang paling menghindari suktuwa sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridawa juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena suktuwa dan itu saya nikmati betul kalau tiap detik hubungan termasuk hubungan saat kalau jatuh karena saat saya jatuh kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang misalnya aku jatuh paling banter misalnya kayak madun misalnya mustafa iya kok ngalim kok ngono dan aku nganggep markai markai ini berarti aku turun beraset kalau nganggep madun mesti makhluk pangeran benar kita puas sana kayak pangeran ngomong ane penuh bang lah kok bint sih biasa rap bint bint tetap bint paham 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 biasa biasa paham masalah tau paham 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 langsung alhamdulillah 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 karena ini hukum paham dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah makanya ketika alhamdulillah robbilalamin fa'idha koral abdu alhamdulillah robbilalamin kola hamidhani abdi nah kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang gak bisa terangkan itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat bahkan sejajar dengan Allah nah ini ngetikani memuji orang ulama kecuali wali orang wali itu serapati ulama mereka kesaksian ulama disejajar kesaksian malaikat bahkan kesaksian pangeran ini disebut ayat syahidaw anna ilaha ilahu wal malai ilmi harusnya ilmi kesaksian setara jahidaw anna ilaha ilahu wal malai ikat itu ulun tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran kita kesaksian kita pas alhamdulillah mertuanya apa ini pengira nuk disel mertuanya wal alhamdulillah buku empat semuanya bawa kontrak nombek kompensasi apapun paham ya orang seneng yang orang susah orang 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 lajan salah apa jadi orang islam orang 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 pengiran orang sakit dan itu yang hadir setiap detik di hatinya nabi sebab itu nabi meskipun hukum sosial cara ngentikan man kaya minu bila wal yamil akhir valu krim semua kebaikan pada manusia makhluk itu karena kontraknya minu bila wal yamil tapi kalau kita kena hijab kontrak kita karena sosial APB hukum 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 komunis karena kontraknya selalu dengan mak kalau kita mau mesejasi kontraknya bahkan sosial kontraknya dengan Tuhan makhluk itu berbeda bedanya aku lama saya anak Nabi Muhammad ketorong Nabinya kalau gitu bahkan untuk hukum sosial saja nabi nanti kan mangkan ayuk minubillah wal yamil asir val yukrim jar rahu val yukrim lho yuk val yakul shairan aw liat semua semua hukum sosial entah itu baik sama tetangga entah cara ngomong yang benar kontraknya itu karena kita bukan karena imbalan hukum tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mu'men sudah anak LSM gulm di uang itu harus kita latih terus dengan kepelatihan ini terus maka kesaksian ulama seharus dengan kesaksian malaikat kenapa begitu karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti semuanya sekarang itu yang disebut nurul basiro selara ay tal as kiro tak kiro baila jamin antar tak silan wak ilai akhirat parah sekarang juga dimulai dimulai dari mental kita tidak pernah mengaitkan semua kejadian ilah ilah waw wailah dillah tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk itu awal dari kebencanaan ke siri jadi seneng nonton di dwi seneng nonton di soporan nonton di ramah nonton di itu gampang judas seneng nonton rama rama selan selan boy bap wak nonton kesel seneng nonton santri lho lho santri udah seran umat hati ngembar urmag ya ini orang itu politik saya usbiasa waw abis seneng repot kakian tang Nah, betapa jeleknya kita, hubungan dengan Allah apa berhubungan? Ibadah bersarap. Jika pengeran baga partai politik, ibadahnya kontra air apa berhubungan? Jadi saling menuntungkan, ya Allah. Ini karena kasar, ya Allah karena kasar. Makanya, lewat ngajil ini, badan ini mengewuritan kalau pimpinnya. Kalau pimpin pada partai yang seharusnya buat pelatihan, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umur kitab, umur Qur'an itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian keham. Pakem. Pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah, segala kuji milih Allah. Milih Allah ini itu kalau latih. Umpam-mampu yang ngamal di orang rosa, berjasa. Mereka ku yakin segala kuji milih Allah. Mereka kuji jahsani uang, yura terus merosok utang jahsani temen-temen. Mereka kabe ini masih sanggok. Ini penting kalau latih. Mereka menusau itu di dunia mau laibun, mau dulangan. Dulangan kau yang berlaku, yang dulangan kau yang berlaku. Kula sebagai menusau, tidak ada duit yang diperasaan. Misalnya, kalau lesu dikeimangan uang diperasaan. Tapi seorang isa-isanya uang dikeimangan. Mereka ada yang tiga. Rupa-rupanya nasi. Sehingga nasi ya Allah. Darabu ekstrim. Yang uang nanti bisa dikei segal. Mereka bisa mengaku. Bumi ini. Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasanya Allah. Paling benar jasanya menusau. Mereka mau pindah. Ini segal ini dipindahkan. Segal ini aslinya. Dipindahkan seperti ini. Apa yang dikeimangan. Tapi diusaha saya tetap pengeeran. Ini saya lipatkan bumi. Ya bumi ini pengeeran. Bahkan ini saya pengeeran. Kenapa kamu lebih gampang melihat ini. Ketimbang melihat sandu mure ini. Itu jenis hijabah. Kalau itu menteri ini. Kenal menteri. Kenal menteri. Artinya kalau orang itu Allah. Mesti sepontanya melihat Allah. Sampai sepontanya melihat. Meskipun pada akhirnya ada syariat. Ada aturan malam ya suril. Nah selam ya suril. Itu hanya aturan syariat. Kita hormat tonggok. Bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah. Mengkandai minubillah. Malah akhir balikrim. Terus. Sama. Kita matur. Menteri. Menteri. Itu mereka Allah. Mutus. Matur. Kalau orang itu. Tidak menggunakan ini. Menteri-menteri. Kalau dia ini berjasad. Dia mesti tidak ada orang. Barangnya tidak ada orang. Kan ada pengeeran. Piro-piro raja-ranya. Selonang-telonan tidak ada orang. Piro-piro berpengeeran raja-ranya. Tidak. Tidak. Kalau orang itu dia punya biasa. Buatnya paling mudah dengan nilai kos. Dan kalau menyer regenerakan, Buatnya paling mudah WHY. Bukan karenalah nggak Didi-sak kehormatan. Bukan sekarang dan hidup. Bukan sekarang. Bukan dari kumpulan termasuk. Tidak dihormatan akhir istanku. Bukan sekalian still физik. Bukan bahwa iyapnya. Bukan sudahMyah. Bukan semua orang yang iconic. Bukan sedih Islam. Bukan lain selanjutnya. Kami nak perjasa sampai santri. Gagak bagus. Kami tidak ada pondok dulu. Gagak repat. Hufung ikhlas. Tak ada nemat, ngang-ngang jenengan. Jenengan dihibat. G Side kan gampang. Tak ada pengguna jenengan, malah lebih gampang. Gagak repat. Tak pikir kulo malah repat. Misalnya kulo kepeniswaerdo. Gagak ngajuk naik provo-opo atman pun di suara. Gagak repat sih. Meniatan kulo nyumbak jenengan, koronan jenengan, malah enak sih. Malah nyaman kulo. menurut keyakinan seorang mu'min segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian jadi tidak ada dihidat, kalau memang kita pula dengan kagaiannya, jadi kita hanya hadiah kalau malah bisa kita ada dihidat, kita bisa ada dihidat kita saya tidak ada dihidat, terserah jadi kalau dalam masyarakat tidak memiliki akan kita dapat zangat, hanya ada dihidat untuk yang kamu dapat zangat, yang tidak dapat saya dapat zangat tidak dapat zangat, hanya ada dihidat untuk yang ini dapat zangat, kita akan dalamnya bisa zangat kegembali dari pka-pka Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah idolan. Ini amal yang Allah tidak dihantikan. Allah posisinya akan memberikan. Bagaimana kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah idolan. Saya akan menghapal Quran yang dihantikan, saya akan menghantikan. Bagaimana saya akan menghantikan, saya akan menghantikan. Sebab itu kita dilatih dalam doa istitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma'ati mu'lil lillahi robbillah alamin. Tidak ada sekutu sama sekali, termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Itu sirinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridanlah wala wala kuatailah. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan, amil tulillah. Misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan, amil tu. Kusti pulau ngamal. Langamal pulau itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu tidak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung lah Allah wala kuatailah billah swan. Sudah ada, bakat amil itu sudah ada. Kok ya kulau-kulau itu hilang kan. Kenapa ada orang wiridan kok. Sudah ada. Langsung lah Allah wala kuatailah. Karena kalau ada tu, amil tu misalnya. Kan ada tu, berarti ku itu posisi dui ngamal. Rival. Paham eh. Terus orang Allah nih, kena buat dia yamalem. Kok kau undam itu nge-kia dia pengiran. Hehehe. Hehehe. Mesti berhatiin. Kita kasihi naf. Itu semuanya. Tapi yang saya katakan adalah Allah misalnya, tidak. Tapi tiada enak saya, Allah yang kita tahu. Mesti imam. Mesti berhatiin. Mesti benar. Benar. Apa yang dibuat? Ya, itu nabi-nabi yang berkaji. Lahaulah. Wala kuatailah bila kansun minkun usil As As Wala kuatailah bila kansun minkun usil Tapi menurutnya Bila berkata dari Indonesia Yang urut ini Rutini Begitu muci Wala kuatailah bila Kansun minkun usil Kita harus Kalo ini ngagini Kalo niatin apa-apa Kalo niatin Boleh kalo jenis ganteng yang ke pulau tetap ahli Al-Quran itu lebih mudah karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajak khoir hukum antara alam Al-Quran apa maka kaji tugas yang suka umroh itu tugasnya diang-ngapwa jadi artinya ngebetulnya aku nafas benar-benar kaji kelar umroh tapi aku status sebagai umroh juga kalau tidak diri kelar tapi aku status sebagai ulama yang nafas mulai paham ya? ya kira-kira dirajat sebagai ulama yang suka keren diri keren dirajat sebagai apa? ya paham ya kita harus yakin nih soir hukum apa? mantal alam Al-Quran apa? releasing kitab baruk kalian Qur'an mengkini badaniKukla mocha surat Tuhan ini barang nak cerita Quran nggak mocha nasing buatin gm Maos Fatiha maka jeniku kukla magin Fatihah beng satu gitu tapi gitu wawul latih terus bahwa saat sampe misalnya sampe naroh artin ya, pokoknya pasmuni Alhamdulillah tuh musnahkan semua kesiritan, musnahkan semua Ta'aluk kita pada selain Allah. musnahkan semua termasuk rasora syukur rasora nyaman dalam hidup musnahkan semua bahwa tetap Alhamdulillah surat dohan itu surat 16 ini karena ulama-ulama termasuk di riwayat-riwayat ada dua surat yang paling sering dibaca di aras ini surat yasin kalian surat dohan tapi surat dohan sial populer ya tapi kalau surat yasin bisa ngomong populer apa pulau populer gua bedak mati coba-cocokan yang pojolara pojolara orang-orang di amal lo utah sesia kita ini gua bedak mati akhirnya pojolara selamat menikmati 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 selamat menikmati